Nissan Terra Thailand gunakan mesin diesel 2,3L twin turbo Pasca rilis di China dan Filipina, pihak Nissan masih akan terus mengembangkan pasar dari Nissan Terra di ASEAN Tak hanya Indonesia, Nissan Terra juga akan menyapa pasar otmotif negeri gajah putih Thailand Bagaimana spesifikasinya? Yuk kita bahas Sebenarnya kabar mengenai kehadiran Nissan Terra ke Thailand bukanlah kabar baru Malahan kabar ini sudah merebak sejak Nissan Terra muncul di China dan belum masuk ke Filipina Kala itu, dikabarkan bahwa Nissan Terra akan hadir dan diproduksi lokal di sana Untuk menjadi rival sepadan dengan Toyota Fortuner dan Isuzu MUX Nah, kini beberapa spesifikasi dari Nissan Terra versi Thailand sendiri mulai terkuat Dan nampaknya akan berbeda dengan versi China dan juga Thailand Yang kentara ubahannya adalah di sektor mesin, di mana versi China menggunakan unit mesin bensin 2.400 cm3 bertenaga 181 tenaga kuda dan torsi 250 Nm Nah, untuk versi Thailand akan menggunakan mesin yang sedikit berbeda dan versi Thailand akan menggunakan mesin yang sedikit berbeda Twin Turbo berkode YS23D DTT, mengutip informasi dari Headlight Mark Mesin ini sendiri sebenarnya bukanlah mesin baru, karena sudah digunakan oleh Nissan Navara Double Cabin 2.3 DCI 190 Mesin ini memiliki spesifikasi ukuran mesin 2.299 cm3 dengan menggunakan Twin Turbo Untuk figur tenaga dan torsi dari mobil ini sendiri bisa dikatakan cukup menarik Yaitu tenaga puncaknya ada di angka 190 tenaga kuda pada 3.750 rpm dan torsinya 450 Nm pada rentang 1.500 rpm hingga 2.500 rpm Mesin ini akan dipadukan dengan transmisi manual 6 percepatan dan transmisi otomatis 7 percepatan Dan akan menggunakan 2 opsi penggerak, baik roda belakang maupun keempat roda Secara dimensi, Nissan Terra akan mirip, mirip dengan Isuzu MUX dan Chevy Trailblazer Nissan Terra sendiri nampaknya akan hadir di Thailand sedikit lebih lambat daripada versi Indonesia Yaitu pada tanggal 16 Agustus tahun 2018 Pemilihan tanggal tersebut cukup mepet dengan Big Motor Sales 2018 Yang akan digelar pada tanggal 17 Agustus tahun 2018 Hingga tanggal 26 Agustus tahun 2018 di BITEC Bangna, Thailand Nah, untuk Nissan Terra versi Indonesia sendiri akan rilis di Gaikindo Indonesia International Auto Show G.I.A.S. 2018 Yang akan dihelat di awal Agustus mendatang Lalu, apakah mesin 2300 cm kubik twin turbo juga akan diperkenalkan di Nissan Terra versi Indonesia? Kami agak ragu, nampaknya pihak Nissan Motor Indonesia NMI akan menggunakan mesin YD25 DDTi yang sama Yang juga digunakan oleh Nissan Navara NP300 dan Nissan Terra versi Filipina Bukan mesin yang wow, namun cukup untuk mobil sekelas Nissan Terra Nah, mampukah mobil ini untuk bersaing di Indonesia? Yuk sampaikan pendapat kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!